Berawal dari rasa prihatin dengan banyaknya pengaduan mantan istri yang tak mendapat hak mereka, termasuk sang anak kusai resmi bercerai, membuat Sekretaris Pengedilan Agama Bengkulu, Mirawati, tergerak menciptakan inovasi baru. Memanfaatkan tim IT Pengedilan Tinggi Agama Bengkulu, terbentuklah suatu aplikasi yang dinamai Emosi Caper, atau Electronic Monitoring Eksekusi Pembiayaan Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian. Aplikasi ini bisa dengan mudah memonitor eksekusi pembiayaan terhadap hak perempuan dan anak pasca perceraian. Selain itu, adanya aplikasi ini lebih menguntungkan dari segi waktu, birokrasi, hingga biaya. Karena semuanya dilakukan secara daring dan terpantau oleh server. Terobosan yang diciptakan pengadilan tinggi agama Bengkulu ini merupakan yang pertama di Indonesia, bekerjasama dengan pemerintah provinsi dan Bank Bengkulu. Ini karena akan kita merasa selama ini eksekusi putusan itu bermasalah sekali. Itu untuk semua perkara, apalagi mengenai nafkah ini. Karena nafkah ini akan dibayar bulanan. Oleh karena itu, berdasarkan realitas itu, muncullah ide ini. Titik lebih dari aplikasi ini adalah pada monitornya. Monitor terhadap pelaksanaan eksekusi. Ketua Mahkamah Agung, Muhammad Syarifuddin, mengapresiasi langkah yang dibuat pengadilan tinggi agama Bengkulu. Aplikasi Emosi Caper, mengeksekusi nafkah pasca perceraian yang terpotong secara otomatis oleh pihak bank. Syarifuddin juga menginginkan pengembangan lebih lanjut pada aplikasi ini, agar ke depan bisa diterapkan di seluruh pengadilan di Indonesia. Saya lihat itu sangat bagus sekali. Jadi, aplikasi itu secara tersistem bahwa eksekusi nafkah itu akan dipotong dengan sendirinya melalui buang. Sehingga semua yang administrasinya baik, punya rekening, itu akan terekesekusi sendiri dengan sendirinya. Ini sangat baik. Ini saya harapkan untuk bisa dikembangkan terus ini ke pengadilan-pengadilan yang lain. Pada saatnya nanti kita akan angkat ini ke tingkat atas. Kalau bisa, kita berlakukan di semua pengadilan di Indonesia. Aplikasi Emosi Caper dapat diakses masyarakat untuk mendapatkan informasi seputar hak perempuan dan anak pasca perceraian. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV.